Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong menghentikan sementara waktu layanan angkutan kota gratis bagi pelajar dan masyarakat umum selama pandemi COVID-19. Kabupaten Tabalong saat ini memiliki 33 armada angkutan kota gratis, di mana untuk sementara waktu operasional dalam kota dihentikan dan dialihkan untuk sarana operasional di 4 posko perbatasan. Hal ini disampaikan pelaksana tugas Kepala Dishub Tabalong Zulfanur, usai melaksanakan rapat dengan Komisi 3 DPRD Tabalong pada Selasa 23 Juni 2020. Untuk zaman corona ini, untuk angkutan pelajar dan masyarakat, kami untuk pelaksanaan lapangan ini kami arahkan ke pos perbatasan di 4 pos. Kemudian Jaro, Kelua, Pugaan, dan Padang Panjang. Pergantian antarjemput untuk beroperasi di perbatasan. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Tabalong Hanafi Gobet mengatakan, terkait dengan angkutan untuk pelajar, akan kembali beroperasi jika ada instruksi dari Kementerian Pendidikan untuk kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kalau untuk anak sekolah dipercepat atau ada instruksi dari Kementerian Pendidikan untuk masuk kembali, kemungkinan ya kita jalankan. Tapi kalau melihat keadaan sekarang ini, kemungkinan ya untuk tahun depan. Pandemi COVID-19 juga berimbas pada refocusing dan relokasi anggaran di Dishub Tabalong, yaitu sebesar 50 persen atau sekitar 1,7 miliar rupiah. Terkait dengan operasional angkutan kota gratis, untuk penganggarannya akan dibantu melalui anggaran belanja tidak langsung. Anggaran belanja tidak langsung diberikan oleh pemerintah daerah selama kegiatan tersebut berpengaruh terhadap bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi seperti angkutan gratis ini.